Cerangan yang menewaskan tujuh staff World Central Kitchen menuai kecamaan dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, yang kehilangan seorang warganya berkeluarga negaraan ganda, Amerika Serikat, dan Kanada. Staff lain yang tewas adalah tiga warga negara Inggris, satu warga Australia, warga Polandia, dan seorang warga Palestina. Israel telah mengakui melakukan kesalahan dan melakukan investigasi. We expect a broader investigation to be conducted and to be done so in a swift and comprehensive manner. We hope that those findings will be made public and that there is appropriate accountability held. World Central Kitchen adalah organisasi humaniter yang bergerak dalam bantuan pangan ke daerah konflik, dipimpin kokiternama Jose Andres, yang sejak awal konflik telah menyalurkan sedikitnya 200 ton bantuan makanan. Menyusul serangan terhadap staff penyaluran bantuan pangannya World Central Kitchen, akhirnya menangguhkan penyaluran bantuan makanan ke jalur Gaza. Langkah ini diikuti Amerika Near East, Refugee Aid, ANERA, lembaga bantuan kemanusiaan terbesar kedua untuk jalur Gaza setelah badan PBB UNRWA. Kepada kantor berita Reuters, Jose Andres mendukung investigasi. Obviously that's why we need to have an investigation that is neutral and is above IDF. I believe will be good intentions on anybody and they will tell the story whatever they want to say. But what I know is that we were targeted deliberately, non-stop, until everybody was dead in this convoy. That cannot be the role of an army. Begitu pula aktivis perdamaian yang juga mantan anggota Angkatan Darat, Anne Wright, dari kelompok Code Pink dan U.S. Boat to Gaza. It was drones that fired the missiles. And the drone operators which are sitting in Tel Aviv or some place, they have cameras on those drones that can beam down to look at the face of a person in a car. Presiden Joe Biden lewat pernyataan tertulis juga menyatakan kemarahannya atas tewasnya tujuh penyalur bantuan makanan dari World Central Kitchen dan mengatakan Israel tak cukup menjamin keamanan warga sipil. Dari Washington DC, Uni Salim dan tim VOA.